Intro Pakar hukum pidana ASEP Iwan Iryawan mengaku salut pada konsistensi Richard Eliezer Pudianglumiu atau Baradae. ASEP menilik kesaksian Baradae dalam setiap persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Syahyo Soto Barat atau Brigadir J. Khususnya pada sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada selasa 13 Desember kemarin. Dalam sidang, Baradae yang tengah memberikan kesaksian untuk terdakwafer di Sambodan Putri Candrawati tampak saling debat dengan Arman Hanis yang merupakan kuasa hukum pasangan tersebut. Debat ini terkait berita acara pemeriksaan atau BAP bahkan ada momen saling bentak dalam sidang tersebut. Menurut ASEP, konsistensi dan sikap Eliezer melebihi serata pendidikan terakhirnya. ASEP menuturkan Richard Eliezer lebih logis dan akurat dalam berpikir serta menjawab pertanyaan hakim maupun kuasa hukum Ferdi Sambodan Putri Candrawati. ASEP menilai persidangan kasus satu ini benar-benar unik. Pasalnya, banyak yang menganggap seperti stand-up komedi. ASEP mengaku baru melihat sidang yang menarik perhatian seperti ini. Lantaran kuasa hukum mempertanyakan BAP dengan BAP. Barada Richard Eliezer sempat marah ketika ditanya kuasa hukum Ferdi Sambodan Arman Hanis dalam sidang lanjutan yang dikelar pada selasa 13 Desember. Kemarahan Baradae ini dipicu pernyataan Arman Hanis yang menilainya tak konsisten dalam memberikan keterangan. Awalnya Arman Hanis berniat menanyakan kebenaran keterangan Baradae di persidangan dengan berita acara pemeriksaan atau BAP. Mendengar pertanyaan Arman Hanis, Baradae berusaha menjelaskan agar tak muncul pertanyaan lagi terkait keterangannya. Namun pernyataan tersebut diselah oleh Arman Hanis yang menilai keterangan Baradae memang harus ditanyakan. Karena sikapnya, Arman Hanis mendapat teguran dari Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa agar memberi kesempatan Baradae untuk menjawab. Baradae pun kembali memberikan keterangannya terkait pembunuhan Brigadir J. Nadanya terdengar mulai meninggi hingga akhirnya marah saat menjawab pertanyaan Arman Hanis. Melihat Arman Hanis yang menyela dan menekan Baradae, Wahyu Iman memberikan peringatan. Ia meminta kepada Arman Hanis untuk tak membentak Baradae. Baradae bahkan terdengar kesal pada sikap kuasa hukum Verdi Sambo tersebut. Aja ke dalam disuruh duduk, disitu ada FS dan PC. Dari ketiga keterangan atau keterangan saudara dalam BAP ini, ini tidak konsisten semua. Saya mau tanya, yang mana yang benar? Jadi begini, dapat saya jelaskan, biar Bapak tidak menanyakan lagi tentang BAP-BAP ini. Harus saya tanyakan. Sebentar, harus saya tanya. Saudara penasihat tukum beri kesempatan terkaksi untuk menjawab. Saya mau jelaskan bahwa ini harus saya tanyakan, karena tidak konsisten, yang mulia. Silahkan. Baik, begini Bapak. Bapak bayangkan dari tanggal 8 Juli sampai di bulan Agus itu saya didoktrin terus-menerus oleh klien Bapak tentang skenario. Siapa yang doktrin, di mana yang doktrin, di mana saudara yang didoktrin. Di lantai 3. Saudara penasihat tukum tidak perlu sampai mementas. Saya mencoba mengingat-ingat kembali kejadian demi kejadian Bapak, kira segampang itu mengingat kembali kejadian itu. Ini tidak konsisten, sudah setelah saudara tidak ada. Dijit Bapak, penasihat tukum ini menanya sama saksi, sudah menekan. Ini tidak konsisten, makanya kita menanyakan. Sudah, sudah, sudah cukup. Penasihat tukum, silahkan bertanya langsung. Saya tanyakan, yang mulia. Saya tanya, saya tetap bertanya. Karena saksi. Silahkan bertanya lewat majelis. Biar kami bertanya.